Intro Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian barusan masuk pertanyaan dari teman-teman kafirumi apakah uang istri adalah uang suami dan apakah uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri ini pertanyaan yang sangat menggelitik ini pertanyaan perwakilan dari bapak-bapak takut istri kalau kami orang Sulawesi itu bukan takut istri kebetulan istri kami yang lebih berani dari kami nah teman-teman sekalian ini sebenarnya sifatnya teknis artinya kondisional namun sebelum itu kita ingin mengajak kepada satu mungkin pengantar sebelum kita masuk kepada inti jawaban teman-teman sekalian sebelum Islam datang itu kedudukan wanita itu sangat rendah sekali bahkan tidak ada laqimatan laha tidak ada harganya bahkan dia diperumpamakan dengan sebuah benda yang tidak bernilai bisa diwariskan bisa dijual dan sebagainya bahkan saking tidak ada harganya kedudukan seorang wanita sebelum datangnya Islam itu orang-orang Arab jahiliya sangat malu kalau diberikan anak perempuan bahkan diantara kebiasaan orang-orang jahiliya Mekah pada saat itu adalah mengubur hidup-hidup anak perempuannya malu rasanya mendapatkan anak perempuan tapi ketika Islam datang Islam memuliakan wanita karena memang wanita punya kedudukan tersendiri dalam Islam saking tingginya kedudukan wanita Allah SWT membuat satu atau menamakan satu surat di dalam Al-Quran khusus semuanya bercerita dari asam pezid tentang wanita surat An-Nisa dan tidak ada pernah sejarah dalam Al-Quran dinamakan surat surat Ar-Rijal tidak ada dari surat Al-Fatiha sampai surat An-Nas tidak akan kita temui tapi kalau surat An-Nisa ada itu menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat status sosial wanita pertanyaan tadi itu sangat dilematis sekali namun kalau kita ukur dan takar pakai kacamata fikir maka pernyataan itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah uang suami adalah uang istri benar adanya tapi tidak sepenuhnya benar tidak sepenuhnya salah dan uang istri adalah uang istri dan bukan uang suami itu benar tapi tidak sepenuhnya benar dan sebaliknya tidak sepenuhnya salah dalam artian karena sifatnya kondisional maka dia harus sesuaikan dengan kondisi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberikan garis merah semacam aturan dimana ayat tersebut menjelaskan tentang hak kepemilikan harta dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa perempuan atau berikanlah kepada istri-istri kalian mahar mahar dimana nanti kemudian mahar tersebut menjadi hak milik dari seorang wanita menjadi hak milik istri kita makanya diberikan penjelasan kemudian tentang status kepemilikan harta mahar tersebut kalau nanti kemudian istri kita memberikan secara sukarela bagian dari mahar tersebut maka silahkan kita memanfaatkan silahkan kita makan bagian tersebut nah ini sebenarnya kata kunci yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang kita angkat tadi maka kesimpulannya teman-teman sekalian uang suami mungkin saja milik istri dan mungkin saja bukan milik istri uang suami yang telah ia nafkahkan kepada istri itu menjadi bagian dari harta istri tetapi sang istri tidak boleh kemudian memonopoli semua harta suami karena seolah-olah dia merampas hak atau dia merampas kebebasan seorang suami karena yang diberikan izin hanyalah berupa harta yang dinafkahkan kepadanya adapun sisanya itu adalah milik suami dan tidak boleh diganggu-gugat karena mengganggu sisa dari harta suami tersebut sama dengan kita merampas hak suami atas kepemilikan hartanya dan ini tidak boleh dalam Islam tapi sebaliknya suami tidak boleh mengganggu sedikitpun harta istri baik itu berupa uang jajan maupun uang nafkah yang diberikan kepadanya kecuali atas izinnya kalau diizinkan silahkan dan kalau tidak maka kembali kepada hukum asalnya yaitu harta istri adalah milik istri sedangkan harta suami adalah harta istri juga itu dulu teman-teman sekalian bilahi taufiq balhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih